Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan unboxing membuka sebuah RC baru nah ini dia apa yang ada di dalam emersi ini ayo kita lihat bersama-sama Oke inilah RC saya yang terbaru harganya nah seperti yang sudah saya pernah beli sebelumnya ya tetap tidak terlalu mahal karena ini mainan-mainan mewah tapi tetap saya carinya yang harga-harga terjangkau nah ini sekisar kisaran 200ribuan kalau di allshop kenapa bisa murah ya karena ini kelemahannya tetap masih belum belum full-propo bahkan semi-propo pun belum terus 2WD ada disini dinamanya ada disini dinamanya ada disini 2WD tapi banyak sudah ban karet nih bisa melewati jalanan terjel walaupun nanti yang mungkin enggak terjel terjel banget ya depan belakang sudah karet semua terus sebagian besar juga dari besi metal alloy besi yang ringan saya pilih warna biru ada dua varian warna sebenarnya sama kuning nah kelengkapan dari toko dikasih ini baterai untuk remote ya ini baterai biasa terus ada charger dan baterai untuk mobil juga ini pakai yang a500 mAh nanti untuk mengupgrade biar mainnya bisa lebih cepet bisa upgrade baterai atau ganti lebih baterai dengan dengan gaya yang lebih tinggi terus kupa kok ini ada satu lagi yaitu nah ini apa remote-nya remote-nya masih sederhana sangat sederhana pistol tapi ya pistol yang sederhana ini ada on-off tombol on-off nextly terus ada tombol belok kanan dan belok kiri eh maju mundur belok kanan belok kiri nah ini untuk apa ya ini ya coba coba nanti kita coba kalau ini jelas on-off ini terus baterainya ada di bubannya gimana ya Oh di sini baterainya di sini ada dua baterainya di samping ini nanti kita copot ada bautnya juga di sini biasa gas maju mundur dengan tembak belok kanan belok kalau untuk mobil baterainya ada di bawah nanti kita coba isilah langsung kita coba isi kemudian untuk mobilnya nah baterainya ada di bawah kalau di bawah ini masih plastik terbuatnya tapi yang bagian atas ini udah besi ya Oke pajangan aja ini kemudian untuk soknya Oke soknya ada jalan depan belakang dah jadi bisa ngesok ya bisa ngepir ya ya oke setah king turbo Nah kalau dalam tulisannya bisa radio kontrolnya 15 km jauhnya 15 km per jam jauh jarak tempuhnya bisa dengan kecepatan 15 km per jam skalanya 1 banding 18 15 skala mobil ya tuh terus nanti durasi waktu mainnya kalau hanya pakai baterai yang bawaan ini mungkin sekitar 15 menit sampai 20 menit lah nah kemudian eh ini tulisannya Mark Phantom ya sebenarnya ada dua pilihan yang biru sama yang kuning saya ambilnya yang biru nanti untuk pembeliannya lokasi pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi Oke ini nah kemudian untuk si remote ini juga dalam keterangannya sudah 2,4 GHS Jadi kalau dipakai bareng-bareng nanti udah nggak tabrakan Oke Oke mungkin itu dulu yang bisa saya review hari ini nah nanti kita coba untuk memainkannya di jalanan yang kali ini Oke sampai disini dulu selamat menikmati